Oke Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi di Jogala Channel Oficial Di video kali ini saya habis perjalanan dari arah Cibanteng Tapi sekarang saya akan menuju perkampungan atau pemukiman warga ke arah Cikole atau Gunung Bobot Jalan kali ini saya menuju arah Cipaingan Tetapi bisa kita lihat pemandangan cukup indah sekali menghiasi perjalanan kita ini Dan banyak rumah-rumah yang sangat masih sederhana sekali ya teman-teman Kali ini tadi habis hujan lumayan cukup deras ya Tetapi sekarang sudah berhenti Nah disini perkembangan pemukiman warga disini setempat ya Banyak pemandangan atau sawah-sawah yang sangat hijau sekali ya Menghiasi perjalanan kita ini ya Disini saya perjalanan ini tidak sendirian Tetapi saya bersama kameramen ya teman-teman Bisa kita lihat saya berhenti sejenak disini Menunjukkan suasana pemandangan pesawahan ya Yang cukup suasana sangat sejuk sekali Apalagi di perkampungan Tasikmalaya ya Nah disini terletak desanya desa Cipaingan ya Sudah termasuk desa Cipaingan ya Untuk menuju arah ke Gunung Bobot atau Cigunung ya Bisa jalan sini teman-teman Dan disini juga barusan lewat ya Mobil angkutan umum Untuk menuju ke kota Tasikmalaya ya Dari sini untuk menuju ke arah kota Tasikmalaya Kurang lebih 2 jam setengah ya Kurang lebih ya Ke pusat kota ya Dan disini mata pencaharian Warga setempat kebanyakannya Bertani dan bercocok tanam Seperti Beternak kambing Seperti barusan ya Dan perjalanan disini Banyak tanjakan atau turunan ya Disini kita lihat Bisa terlihat rumah di tengah sawah Dan pesawahan cukup subur sekali Karena disini sumber mata air Dari asli dari penggunungan Suasananya cukup sejuk dan indah sekali ya Enak dipandang Enak dilihat sejuk di mata Sejauh kita memandang kita lihat Nih pemandangan yang cukup indah teman-teman Wow mantap sekali teman-teman Nah saya beranjak Berhenti sejenak disini melihat Padi yang sedang Hijau Sebentar lagi akan panen raya teman-teman ya Ini padi sudah menguning ya teman-teman Bagus banget ya teman-teman Suasananya Sangat subur sekali Sejuk di mata ya teman-teman Bisa kita lihat disini Banyak kolam-kolam Ya Banyak ikannya Gede-gede Ini sebentar lagi ya mau panen ya teman-teman ya Panen raya ya Ini di pinggir jalannya bisa tajuk Bisa untuk sembahyang ya Kita bisa kita lihat teman-teman Ada bagan ini Tampian ya Kalau dibaca di bahasa Jawa Barat ya ada tampian disini Pacilingan teman-teman Nah saya sebentar lagi akan menuju lebih ke atas lagi Untuk menuju ke perkampungan atau daerah Cipaingan teman-teman ya Sambil kita nunggu teman saya Saya berhenti sejenak untuk melihat pemandangan ini Sebentar lagi saya akan kesana Dan saya menuju ke arah sini dulu Untuk melihat pesawahan yang sebentar lagi akan panen raya teman-teman Dan disini ada tampian seperti saung-saung Bisa kita lihat disini teman-teman Nih airnya sangat bersih sekali Dan ini bisa diminum teman-teman Steril kalau disini teman-teman Sangat bersih sekali Ini asli super dari mata air pegunungan teman-teman Nah itu di pinggir jalan Ini teman-teman bisa kita lihat Disini ikannya bisa terlihat Nah ini teman-teman saya sudah beranjak Ini jalan aspal yang sudah hitam Atau sudah di hot mic Baru diperbaiki ya Di tahun 2022 teman-teman Jalan sangat nanjak sekali Dan suasananya cukup indah Habis hujan tadi Sekarang sudah berhenti Tetapi masih membasahi perjalanan kita ini Nah dan ini saya nge-blog sama teman-teman saya Kita agas lor Mantap sekali teman-teman Jalannya nanjak Tapi enak untuk dipakai kendaraan ya teman-teman Nah disini ada polisi tidur teman-teman Aduh Kita harus hati-hati disini Karena banyak anak-anak yang lagi main di jalan Banyak yang main-main apalagi di sore hari Ini waktu Waktunya waktu acara ngabuburit ya teman-teman Sebentar lagi ini sudah sore nih teman-teman Ada mengtoha lewat Nah karena saya harus belok kanan Ke arahnya ke arah Cikole pusat ya teman-teman Nah disini ada jembatan ya Karena dibawahnya ada walungan atau solokan ya teman-teman Sungai Nah di pinggir naik ada kolam-kolam nih Banyak gurame Nah disini sudah memasuki arah ke Cikole Di depannya ada lapangan sepak bola ya Biasanya kalau nggak salah Lapangan gemor ya Kalau tidak salah Coba kita lihat teman-teman Disini Nah kita saya tunjukkan ya kameramen nih Gemor Betul sekali teman-teman Ya ini lapangan sepak bola gemor Gitu Nah saya langsung menuju ke sana lagi Karena sudah sore ya Sebentar lagi akan berbuka puasa ya teman-teman Saya harus beranjak ini ke jalan yang terjahat sekali Banyak pergunan Apalagi habis hujan licin sekali teman-teman Kita harus selalu berhati-hati ya Karena disini belum di asfal teman-teman ya Banyak bebatuan ya teman-teman Dan oke terima kasih teman-teman Yang sudah menonton video kami ini Jangan lupa di like share komen dan subscribe teman-teman Nyalakan lonceng notifikasinya Supaya video kami tidak terlewatan Oke terima kasih teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton